hai 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 Woi Todd di video kali ini gua pengen bahas nito soal niru dan lu udah liatkan top gabernya dan lu udah tahu juga kan siapa namanya iya Todd lu bener namanya tuh dedek lunak start dan di gameplay kali ini ya Todd gua tuh mainnya enggak sebagai supported melainkan sebagai offlaner ya lu tahu sendiri kantor tim gua tuh udah ada rafaila Masa rutega tot maksain rafaila tuh jadi offlaner yang ada bukannya dia tuh clear minion defense tower malah dia nyatot yang diperkosa rame-rame dan kalau bahas soal skill-skill niru ya tot ya lu pasti udah pada taulah kalau skill satunya tuh ada dua yaitu yang kuning kayak gigi dulu sama yang ungu yang segernya tuh kayak lebar-lebar bitang gitu tot dan segel duanya tuh dia ngapas jalan dan segitiganya dia tuh berubah tadi jadi lampu petroma gitu dan di game legal ini ya Todd gua tuh di godline dan gua tuh ketemunya sama si Marsya ya ton ya aslinya sih agak sulit ya tot cuman ya pasti bisa lah dan kalau dilihat ya tot si dedek lunak ini tuh punya dua skill 1 tot yaitu yang kuning kayak gigi lu sama yang ungu tot dan lu udah tahu belum tot kenapa sih si dedek lunak ini kok dikasih dua skill 1 beda sama hero-hero lainnya kan kalau lu udah pada tahu ya tot ya udah gua nggak bakal kasih tahu tot tapi kalau lu belum tahu ya gua bakal jelasin kotot lu tenang aja nah jika lu lihat kantor segel satunya itu kan ada dua yaitu yang kuning kayak gigi lu ama yang ungu tot dan itu ibaratnya tuh ya kayak cahaya apa kegelapan gitu tot dan fungsinya yang kuning tuh buat bertahan sedangkan yang ungu tuh buat menyerang tot dan kenapa sih skill 1 nya dedek lunak itu yang kuning kayak gigi lu itu tuh lebih ke defense ya soalnya skill 1 nya dedek lunak yang kuning tuh ngasih magical life deal sama magical resistance tot dan kalau lu masih belum tahu magical life deal tuh apa ya intinya tiap dedek lunak ini tuh ngasih magical damage ke musuh ke minion atau ke jungle nyawanya tuh bakal nabah tot dan jika lu masih belum tahu juga magical resistance itu apa ya intinya setiap magical damage yang diterima si dedek lunak ini tuh bakal berkurang tot jadi ya dedek lunak itu makin keras gitu dan kenapa skill 1 nya dedek lunak yang ngutuh lebih ke damage tot ya soalnya skill 1 nya dedek lunak yang ngutuh ngasih magical penetration tot dan buat lulu yang masih belum paham nih apa sih magical penetration itu ya intinya tiap hero musuh yang kena skillnya si dedek lunak ini tuh magical defense itu kayak berkurang gitu tot jadi ya musuh-musuh tuh ya jadi rada lebek-lebek gitu kayak punya lu dan si dedek lunak nya tuh jadi makin kuat makanya di early game kalau ada dedek lunak tuh ya kayak gampang banget tot kalau mau dapetin kill dan baiknya ya tot kalau lu pakai nih hero tuh kalau satu tim lu juga ada hero tipikal-tipikal magic juga tot tapi ya gak harus dua magi atau dalam satu tim lu bisa pakai Fighter Maxman Assassin yang tipikalnya tuh tipikal-tipikal hero magic tot ya kalau contohnya sih kayak Esmeralda Silvana Karina Cushion juga kan magic ya tot dan yang akhirnya tuh masih banyak lagi tot cuman ya gua males aja nyebutinnya kan soalnya tot kalau satu tim lu tuh ada magical juga kan enak ya musuhnya kan udah kena magical penetration dari skill 2 lo jadi musuh makin lembek dan kalau diserang pakai dua hero magic ya musuhnya kayak cepet mati gitu terus ya tot item wajib buat nih hero tuh ya jelas sepatu mana sama lollipop soalnya di early game hero tuh ya mananya boros banget tot apalagi kalau lumayan tuh ya spam spam skill 1 terus kan jadinya mana lo cepet boros kan apalagi buat clear minion juga enaknya pakai skill 2 dan kelebihan nih hero ya tot yaitu yang pertama hero tuh cepet banget buat clear minion dan yang kedua nih hero tuh rotasinya juga cepet banget dan terus nih hero juga hero yang fleksibel tot dibilang fleksibel soalnya nih hero tuh ya cocok banget lu taruh dimana aja lu bisa jadiin support lu bisa jadiin offline juga kan dan kalau lu jago kenapa enggak lu jadiin hyper cuman ya jangan nekat juga tatlu jadi lunak ini tuh jadi di tank dan kelebihan dari nih hero yang paling menonjol tuh ya lu bisa lihat kan tot dari tampilannya tampilannya tuh ya input-input gimana gitu tot ya kayak dede-dede gemis gitu ya makanya nih hero tuh sering digengking ya gara-gara itu mungkin gara-gara musuhnya tuh liatnya gemis banget jadi ya kayak siapa yang dicubit-cubit gitulah tot dan baik lagi ke game ya tot dan kalau lu main jadi yuk lunak offline ya usain lu tuh gak usah barbar gitu tot soalnya ini kan lunak tot nyawa lu ya gak tebel-tebel amat beda sama faktor-faktor kan jadi ya lu mainnya tuh gak usah barbar gak usah sosokan cari penyakit dan ujung-ujungnya malah lu nya yang mati tot dan di momen ini lu lihat tot gua sama si dero tuh dapet free tower tot soalnya si esmeralda sama si marsha tuh bantuin mid dan di mid tuh kita tiga lawan lima masih bisa menang tot soalnya di mid tuh ada si rafaela terus juga ada si tiger ya tot yang sisinya di early game tuh kuat banget terus juga ada si alucrot dan alucrot kalau disupportin sama rafaela itu tuh ya gak sakit banget tot udah kayak kata-katanya bocil sekali alucrotku melompat disaat itulah kewafat ya soalnya alucrot kalau digoboin sama rafaela ya movement speednya kan tabah terus tot ya enaklah dan disini lu lihat si gusion sama esmeralda nya tuh udah mati dan kita tuh udah dapet tiga tower ya tot tower atas tower mid sama tower bawah dan disini gua balik lagi kalian gua ya tot gua clear minion lagi ya seperti yang biasa gua bilang kalau lu main jadi offliner ya biasain lu clear minion di lander dulu sebelum lu rotasi ke mid dan di momen ini lu lihat si akhirnya pengen coba-coba deketin gua ya emangnya si akhirnya berani dan disini lagi ada war ya tot dan disini gua ulti dan si akhirnya pun meninggal dan disini gua kembali lagi rotasi ke mid dan tiba-tiba tuh ada esmeralda yang sosokan ulti gitu tot dan yaudah esmeralda nya meninggal ya dia berani-beraninya satu lawan tiga kan dan asal lu tahu kalau si lunok ini tuh ya kontor utamanya esmeralda soalnya kalau esmeralda udah kena ke satu ungunya si lunok ya si esmenya ya jadi kayak lepek-lepek gitu tot apalagi kalau si lunoknya tuh udah dikasih NOD ya makin sakit aja si lunok dan si esmenya ya makin gak guna dan ini gua balik lagi ya tot kalian gua soalnya gue lihat di minimap tuh ya minon kita tuh udah kalah tot dan minon musuh tuh udah maju ya udah gua clear aja kan dan kalau lu pengen main bagus ya lu juga harus perhatiin minimap tot jangan asal burukil kalau ada war lu gabung gitu kan ya kalau kayak gitu ya ujung-ujungnya nanti tower lu pada abis tot ya gak sia-sia kan kalau lu menang war tapi kalah tower dan disini gua lihat dimitkan lagi ada perang ya tot dan gua pengen nyamperin tapi gak jadi gua lebih memilih objektif buat ngapel turat aja soalnya lu lihat yang udah mati tuh metrinernya semua tanknya supportnya hypernya ya kalau kita ke pit tuh ya ngapain tot mending kita akan ngapel tower aja kan dan tim itu cuma tinggal esmer yang cuman defense aja dan lu lihat derodnya tur juga udah kemit dan si alukotnya tuh ya malah ke atas tot dia lebih milih tower juga kan dan di momen ini gua tuh balik lagi ke method soalnya midlander musuh tuh udah pada hidup ya siapa tahu kan kita masih bisa bantu-bantu ladimit dan di momen ini lu lihat si falenya udah mati dan si akhirnya tuh pakai ulti buat kabur ya dan di momen ini lu lihat si tegrilnya tuh ultinya pas banget tot dia udah dapet dua dan lu lihat ini ya gua udah dapet double kill ya tot dan lu lihat musuh tuh ya auto rata kalau kayak gini tot dan di momen ini si kursinya tuh bukanya kabur buat divide malah dia itu pengen war gitu ya ujung-ujungnya dianya tot yang mati dan lu lihat si dedek lunak ini kalau ngebuff ya cepet juga tot beda sama magi-magi lainnya lu lihat cepet banget kan oh iya tot kalau lumayan sekarat ya lu pakai aja setel satu lu yang kuning tuh ke jungle gitu ya lumayanlah dapat left deal kan daripada lu recall buang-buang waktu ya pakai cara itu aja tot dan di momen ini lu lihat tot gua mau clear minion gua kan digenggi kan sama dua orang yang si masa sama si akai dan lu lihat di momen ini gua tuh udah sekarat tapi gua pakai ulti gua tuh ya buat kayak gini tot buat kabur dan ujung-ujungnya lu lihat si akai nyawa gua yang sekarat tuh masih bisa dapat kill terus ya tot kalau sempurna yang pakai akai tuh lu perasaan lu tuh gimana tot ya coba tulis komentar ya tot dan disini gua jungle ya tot buat nampan-nampan darah gua terus ya nanti setelah ini ya sekalian ajakan clear minion daripada gua recall buang-buang waktu kan dan disini minion di bawah udah di clear sama si alutrot ya tot dan kita tuh mau ngambil tower yang dimit dan lu lihat musuhnya itu ya nggak ada perlawanan sama sekali tot ya mereka kayak pasap rasa aja gitu kalau udah kayak gini ya tot ya lu tinggal tunggu momentum aja tot dan lu ya jangan biarin sampai musuhnya tuh keluar dan nama lainnya ya dikandangin gitu tot dan kalau udah kayak gini ya tot ya usahain kalian tuh jangan bikin blunder blunder bodoh gitu tot ya kalian jangan gampang-gampang kepancing musuh kayak sosokan maju terus kalian kan burukil ya tot malah ujung-ujungnya nanti tuh kalian ke pick-off dan kalau momen kayak gini ya kalau kalian udah ke pick-off satu-satu ya kampek bisa aja tot soalnya kan musuh udah dapat banyak gol ya dari kalian dan itu momen ketika musuhnya tuh ya udah kepancing gitu itu tot dan ini SM nya udah mati kusin sama file-nya kan nggak bisa apa-apa ya tot dan lu lihat di momen ini ya udah tot habis ini game dan lu lihat gua kan ya freestyle dulu bos dan ini tuh momen game-nya tot dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like share serta komen dan jangan lupa pula buat subscribe channel ini agar kedepannya tuh channel ini makin berkembang dan terima kasih